Halo, nama saya Arief Setiawan, role saya di Agate, Product Marketing Lead. Market Analysis itu singkatnya study, atau pembelajaran tentang market yang akan kita tuju. Metodenya ada dua yang paling sering dipakai, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Simpelnya, market analysis ini untuk memenuhi metode STP, yaitu metode yang paling umum yang bisa digunakan, yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Dan lebih dalamnya lagi, market analysis biasanya dipakai untuk melihat user behavior, pattern buying, trend, dan produk-produk yang sedang top. Idealnya, market analysis itu dilakukan di tiap tahap product development dari Prepro sampai Lifehawks. Itu untuk melihat respon pasar terhadap produk kita, dan produk kita bisa mengadaptasi dari respon pasar tersebut. Tapi yang memindahkan mungkin di tiap tahapan itu adalah skala dari besar market yang dianalisisnya. Contohnya kalau Prepro itu, kita cukup ngambil sampelnya sekitar 100 user per hari misalnya. Kalau untuk setelah Lifehawks, bisa jadi kita ngambil sampelnya sekitar 10% dari daily active user. Ada tiga hal penting. Yang pertama itu estimasi market size-nya kayak gimana, lalu melihat konsep atau trend dari game yang ada di market. Yang ketiga memetakan persaingan game yang akan kita buat.